Operasi SAR Kecelakaan Kapal KMT Tamulia JT-142 Kapal alami kebocoran dan tenggelam di perayaan Batu Ampar Pada hari Minggu 19 September 2021 Alam Warta KPU TV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Wilau Kepala Basarnas Tanjung Pintang sekaligus Seksi Operasional Siaga Miss Wandi Membenarkan bahwa telah menerima informasi SAR atas kecelakaan kapal tersebut Kapal mengalami kebocoran pada titik koordinat 0.1.9.725 Strip 103 derajat 59,198 T Waktu kejadian sekitar pukul 9 pagi Diterima informasi dari Bapak Saharahudin Di Polipoda Kepri Kapal ditatakan tenggelam dan membawa 6 orang ABK kapal Muotan kapal adalah semen sebanyak 1.400 sak atau 700 ton Ada pun ABK kapal Sebanyak 6 orang Di antara Nurdin Hakoda, Ahmad KKM, Andi Abdulagani Mualim, Sumadi Mualim, Hussein Jurumudi dan Hasim Jurumasa Untuk kronologi pertama KM Tirtamulia GT 142 Bertolak dari Batu Ampar menuduh angkor Untuk perbagi kebocoran pada lamung kapal di bagian belakang Lalu KM Tirtamulia berlabuh jangka di pada Batu Ampar pada posisi di tahap tenggelam Dua ABK Alim, Nurdin dan sepulia naik ke atas kapal Untuk membantu proses pembantuan kebocoran pada KM Tirtamulia tersebut Dan pada 7 pagi awal kapal berupaya menanggulangi kebocoran kapal Memakai pompa yang ada di kapal Untuk melakukan proses pembantuan pencairin ini Melibatkan unsur dari Sargabungan Kantor Sar Tanjung Pinang Pol Sarbatam Pol Ayo atau Di Pol Ayo Polda Kepri Dan Tainiaya Dibantu dengan masyarakat tempat Demikian laporan dari Warta Kepri Dikutip dari Siaran resmi dari Sar Sarnas Kota Tanjung Pinang Selamat menikmati